Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ilangkail A'udhubillahi zhamil alimi minashantanir rajim Wa manursilul mursalina illa mubasyirina wa mungzirin Faman amana wa aslaha falah khawfun alayhim Walahum yahzanun Allahumma salli wa sallim Wabarik alaha dan nabiil karim Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin Rabbisrohli sodri Wayasirli amri Wahlul uqdata min lisani Yafkahu qawli ammabadi Hadratal muhtaramin para masayih Para kiai Alim ulama Tokoh agama Tokoh masyarakat Mobil khusus Panjenenganipun Pak Kiai Usman Ugi Rawuh Ketua Panitiawago Sinten Ugo Selatip Ugi Porogus Lan Porogiai Takmir masjid Dan musola Yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya Yang saya hormati Sekenap Panitia Penyelenggara Pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Masjid Jami' Darussalam Karet Curang Ombo Magelang Bapak ibu warga masyarakat Magelang Rahimakumullah Beli kacang di pasar minggu Ada gajah minumnya susu Hai orang Magelang Apa kabarmu Izinkan Gus Miptah Mengucapkan I love you Cinta itu Seperti air hujan Kamu bisa merasakannya Tapi kamu tidak bisa menghentikannya Maka yakinlah Hujan itu turun Bukan jatuh Karena yang jatuh aku Jatuh hati sama kamu Kenapa saya jatuh hati Anda hujan masih mau hadir disini Maka Yakinlah Kenapa Hujan itu turunnya air Karena kalau yang turunnya aku Jadi rebutan Maka kita syukuri Alhamdulillah Dulu kaya saya bilang begini Nah Kalau Hujannya itu turun Jangan kamu tolak Karena hujan itu rahmat Kalau tidak menjadi rahmat mereka yang berada di atas muka bumi Hujan itu akan menjadi rahmat bagi makhluk yang lain termasuk yang ada di dalam bumi Terus bagaimana Al-Fatihah Al-Fatihah Terus bagaimana yang ada di dalam bumi Terus bagaimana yang ada di dalam bumi Jatuh hati Singkik guda Pengen duluan Dulu Dulu Lalu Singkik guda Pengen urib Guda Semang Tengkang pak usman Pak usman aku mesti pengen Kaya Gusmiftah tapi yakin gue mau pengen kayak Pak Usman ini gue jejer kursi ini podo tapi gue yakin amplopi mesti bedo kunci bahagia itu ternyata melihat apa yang kita punyai jangan melihat orang lain punyai kunci bahagia ini kunciun sewu nyawango kemampuannya dewi jangan melihat kemampuan orang lain kita tidak bisa mengukur nomor sepatu kita dengan nomor sepatu orang lain tapi kalau dewi ini kan bian ini gue gak ada prinsip prinsip yang dipakai oleh ibnu atau ilah asakandari kunci bahagia ini apa ini semakin sedikit standar bahagiamu maka semakin kecil potensi kecewamu kenapa orang itu bisa kecewa bu? karena standarnya terlalu tinggi kenapa orang ini ku kok kuci karena faktanya tidak sesuai dengan realitanya ini ku mesti kecewa milah nyuan sewu kula niku ratau mbayangkin dua urib kaya saknigi kula niku sebagai santrin desa ora taun dua gambaran kula bisa ditompok pengajian dihadapan para pejabat para artis dan para silid britis contohnya sesu isu niki kula kedah mangkat teng jakarta karena bermagrib saya mendapatkan undangan dari hut partai golkar yang dihadiri oleh semua ketua umum partai politik yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo kula bulan niki cerama dihadapan Presiden niku sampun dua kali ditelok songkok undangannya wis beto atau niku? kula kali Pak Usman wis beto? wis beto mumpeng kali lah ini maksudnya gini bocah-bocah santri saya hanya ingin mengatakan kepada kalian anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya kalau karyamu sudah nyata saya sok gaya amigos sayaWell pakaianku ratau ganti kaos ess nyaman kuliah gak ada satu perempuan pun yang mau dengan saya tapi sekarang aku punya kuliah raya gelem pacaran orang k Kobayu aku punya cukup pun perempuan yang mau karena saya miskin, dekil, bau tapi saat itu saya berpikir anak muda harus banyak karya soalnya apa? karena waktu itu saya terprovokasi innafiyyadisubhani amrol ummah wafi akdamiha hayataha tugas saya saat itu adalah berproses sebaik-baiknya sesu aku dadi opo kira urusanku makanya ada penghentikan walismu minhu mu'rabun wa mabniyun isimu itu ada lorong mu'rab alih mabni mu'rab itu dinamis mabni itu statis anak muda itu harus dinamis berpikirnya optimis kulombian mikir uribkulo randuwe opo-opo saya ke aku bingung aku randuwe opo seng randuwe mung siji kopi nanti gak dinguk korona anak putih mung siji pak usman limo karena pola hidup saya itu sehat bu saya itu gak pernah minum soft drink karena saya itu menjaga empat hal orang itu kalau mau sehat terus gak ada masalah itu yang perlu dijaga cuma empat pola makan pola hidup pola pikir dan yang keempat kakeyan pola termasuk pola makan ini kulah jogu kayak bongso-bongso soft drink ini kulah belas nanti ngunjuk sprit, fanta, coca-cola belas kulah nanti tau soalnya kulah yakin ini kulah jahat untuk tubuh lu wapik soft drink ini bang soft drink kopi ini baru teko ini kopi ini pahit pak gak pahit kulah ngombe kopi kudu pahit soalnya kulah ini dicek jantung saya itu paling normal ternyata penyebabnya apa ngombe kopi tanpa gula itu menjaga jantung pak usman ini jantungnya normal kecuali pas pengajian hp ini ketinggalan ini ngomah lah tuk-tuk-tuk gagek dibuka bojuku aku ingin ngombe kopi wang wadoknya tangannya orang gatel rau sang membuka hp ini wang lanang ini sopura bu penyakitnya wang wadok ini ku siji kepo karpi membukai hp ini yang lanang kalau dari awal pernikahan saya dengan istri saya pak saya katakan sebagai seorang imam saya punya peraturan untuk makmum haram hukumnya makmum buka hp nya imam ayo ngobok weh ayo weh oh tata kon wang lanang ini ku imam nopo makmum wang wadok imam nopo makmum makmum imam niku ngatur makmum niku diatur berarti si ngatur imam nopo makmum si diatur makmum nopo imam makmum makmum niku diatur neng saat ini kita magelang kata makmum ngatur imam wang iya teko utandres alhamdulillah serabopo selamat nari-nari ini Allahumma sali salatan kamilatan salat nari-nari ini kata makmum nari-nari ini kata makmum nari-nari ini u kata makmum nari-nari ini wa tuqada bihil hawa'iju wa tunalu bihir raga'ibu wa husnul khawatimi wa yus tazqol khumamu biwajil karim wa sabi fikulli lam hati wa nafasim biadadim kul Allahumma salli salatan ta'aman ala sayyidina muhamm ta'aman ala sayyidina muhamm ta'aman ala sayyidina muhamm ta'aman ala sayyidina muhamm wa kusmul khawatimi wa yus tazqol khumamamu Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Al-Fatihah Sampai jumpa di video selanjutnya Al-Fatihah 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 Salatullah Salatullah Al-Fatihah 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 lak dialek-alek malah duwur lakulah kalau ngomong kalau kan coklo seneng mas ganjar caranya ini bro, mau pik-pik mas ganjar, masyarakat seneng ojo ngeyak-ngeyak contohnya pripungkus, aku kayak cacah gimana ngomong ini lontong tahu, lontong tahu, wana lontong sate, rauh sagalau, pilih prabawa wail aku ngeyak ngendi, aku ngeyak apa, orang tanya siapa? orang tanya tutus semur, tutus semur di wadai gelas dawwe gusdur prabawa paling ikhlas lakwe ngeyak, wah mas ganjar elek, salah, mas ganjar kiyo wong ngapi, mas anis kiyo wong ngapi persoalannya sih, jidemokrasi itu harus memilih, lak telu-telune dicoblos malaho rasah gimana beb? iya biasa-biasa woy gue meluaku ya syukur, orang duwitnya tak jaluk meneh ya orang, pokoknya bebas itu namanya luber langsung umum bebas rahasia selalu ala nabi muhammad aku mumut lah pengajian ketemu bucah drohe kisah, anggun kan jaluk duwit kok bucah kememangan woy nah sarate rakeno susah rakeno wadikin iku waw wong nikuku kudu aman dengan nomor loruh aslah amankin dua iman percaya Indonesia gak usah takut dengan resasi global kenapa gos? kata presiden karena orang Indonesia mandiri biasa berdiri di kaki sendiri nyata nih, dulu orang bilang Indonesia akan bangkrut gara-gara covid-19 sekarang ekonomi Indonesia terbaik ke enam dunia mengalahkan Malaysia yang biasa sombong di Indonesia biasa Pak Jokowi ini kalau kalian kan awal covid ini kok, ditekan untuk lockdown Pak Jokowi gak mau atas kerjasama pemerintah TNI Polri lakning desa ya lurah karo babinsa lakning kecamatan ya kapose karo camat kabupaten karo kapolres gubernur kapolda sampai presiden menteri-menteri nyata nih Indonesia bisa keluar dari covid dengan baik betul bu? betul kenapa? karena kita mandiri milorosaweti saat ini Jerman itu bangkrut padahal gak ada mobil Jerman itu bangkrut Inggris ini itu bangkrut tim-tim sepak bola yang inggris ini bisa gak yamer investasi orang jobo kaya yang dua main seterusnya kita yang dua orang inggris tapi orang unik emirat arab mereka kelihatan kaya mergobal balani awal dia lalatau bangga karo bal balani dewi ppsm magelang orang harus ngenal bangkrut negara-negara buksani Indonesia mboten maka saat itu saya bilang kenapa alasan saya orang Indonesia tidak akan bangkrut karena huwa maulana dia lah Allah yang akan menolong kami karena rata-rata orang Indonesia itu beriman dengan faman amanah dua iman kabir apa-apa orangnya pengen makan sego ya sego ini dewi pengen makan sayur sayure dewi pengen makan buah buae dewi pengen makan pite pite dewi pengen makan endok endok pite endok pite nyata ini lah diomong pacek pak pengajian ya rame panitiannya ya happy rakyat tinggi happy ini apa mboten siapa sih ngomong ini di Indonesia nah iman ini ku mboten cukup susah ini ku kudu aslah kudu nopo tuminda api ciri-ciri perkaraan niku api nopo mboten iso didelok sangku hati milah kanjik nabi dipuntang lati ya rasulullah mahu al ismu kanjik nabi dosa niku nopo dijawab kali kanjik nabi al ismu maha kafi sodrika wakarih ta ayat toliya aleyhin nas yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang wibrati perkara dosa orang noong tumindak dosa hati ini ayem kecuali sudah terbiasa umpamane pak kya usman pertama kali dolan yang sarkam umpamane kuih mesti hati nih mboten ayem terkhawatir didelok karo lurai karet ternyata nih jerosar kemalah pak kya usman ketemu karo lurai karet ngerti nonton ibu jenengan ratau ngomong kasar karo bojone pertama kali ngomong kiro-kiro hati nih rumong sodosa apa mboten? berarti cangkemi sudah terbiasa ngomong saru karo bojone kulo ini jarang bentak bojone kok kulo bentak? hati kulo ya Allah ngapa aku kok dada bentak? milo kulo ini belas ratau maido daharan nopo mawonsing disuguh kekali bojone orang tau tak apa itu kulo ini aku senengnya makan sego sego ini rodo kasar akas kok bojone masaknya kelemesen kulo mau meneng mawon tako nih bojone pripon bah sekule enak bun orang tak mamah wiskolu sayur kasinan pripon bah sayurnya istimewan juga didik kerosok orang sama nesu-nesu ala sayurnya asin kakek nupil halah halah gak ngopo kulo tau bu digorengin dok doknya gosong kulo mikir ngeten loh mesti orang wedoknya goreng dok nganti gosong mungkin kesel ngurusi santri ngurusi anak ngurusi pondok masak mau gara-garas ndok gosong aku ngamuk karo bojoku itu tidak fair kalo suami mengatakan istrimu pekerjaan di rumah apa? nganggur wisak buwosok bosoknya cangkep wong lanang tak kandani lo urusan rumah tangga sehari pagi bangun tidur sampe tidur lagi ni kusung urusi wong wedok kaya ngono kodiara ni nganggur kaya ngapa batin? milo kuloniku yakin lanang karo wedok kuat lanang apa wedok? wedok wong wedok aku kuat gunung lore disongkodewe bukti kekuatan perempuan apa? seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu betul? wani 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 untuk menuju kesempurnaan iya 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 anaknya sengok jajah sandalnya ketukernya buju ini mateng lakiya Usman anaknya kata ini lumrah soalnya hiburannya ngomong kelon lakiya aku lah hiburannya kata ngaji di kafe di klub malam di Jakarta lakiya Usman kan beratau ini ngomah peluk-peluk mateng mana laman ngabari kulon itu nyaman saya bah, ngabari apa buju kulon mateng Alhamdulillah, ngabari mana ya bah, anak kulon mateng sesu yung ngono, bah, mateng malih ya Allah ya sebenernya kiai ngomah tok buju ini mateng-mateng soalnya kaya kiai kelon ngangguk kondom yura pantas, yura pantas kok maksud kiai Usman ingin domaret tuh kondom yura pantas kok ngongkonsandri yura pantas ini lo anaknya okeh bener nih pak kiai yura apa-apa 100 dolar wak aman terus aslah 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 itu sesuai dengan kemampuan dari kiai ya aslah melalui panggungi dari camat ya aslah melalui kebijakan sebagai camati dari bupati ya ngono aslah ini jaringan dari lura dari camat, dari bupati aslah mendingan rosa dadi aslah ini apa aslah ini apa aslah membaikkan aslah ini musim-musim ada pemilu itu ada orang yang profesi yang diperku atas itu ada orang rangkulan di pisah ada orang ada orang yang gembalkan di jarki is racism ada orang yang gembalkan di pisah ada orang terangkulan malah ege ada orang teman-teman di jarki yang kurang ajar wasit ini ada wasit yang kurang ajar? wasit balbalan melayu ngalor ngidul, mencari kesalahan orang lain ini lak tembongi, wantan mafudhani kan apa lagi? waainu ridho ankulli aibin kalii latin waainu suhti ankulli khairin tubdil masawiyah wang ini aku lakwis seneng mwilek otoyong apa tetap ketok? api tapi wang ini aku lakwis benci api okoyong apa tetap ketok? elek wang ini aku lakwis seneng kalii kulo sakpola-pola kulo gak seneng tapi lah dasarnya benci kalii kulo kulo bagi-bagi duit pengajian bagi-bagi duitnya prabowo goblok mangtakon pak kaya usman kulo ni kurung kenal kali prabowo pak prabowo kulo wis bagi-bagi kulo wis sugih sak dari kenal kali pak prabowo padak kaya usman dan kulo ni ku ngumroh kaya uang kak jaman 10 tahun wang lalu kulo wis ngumroh kaya uang kulo bagi-bagi beras ni ku mben saat orang mergo capres rugi masak bagi-bagi hanya mergo caleg padaknya kelasnya caleg kelem pengajian mehera pemilihan to yeaaah wangnya ya teko ya melunggu yu yun yang duur panggung maka barang siapa beriman dan saling membaikan dia tidak perlu takut tidak perlu khawatir tidak perlu susah soalnya apa? Allah yang menjamin kita nyatanya alhamdulillah kat awal kulo gakwe pondok gratis mujahadah gratis serono kota infak kat saat ini kita tetap melaku kulo wengi gratis kemangkat umroh wong telulikur kulo wengi bagi-bagi beras ke jamaah kulo selaweton gak biasa-biasa mawon lanjutin yang ngomong alah pamer eh lu wih api sedekah ngomong daripada cerepet tapi ratau sedekah kan sedekah ini ku bilai liwan nahar malam hari boleh siang hari boleh siro wa alaniah tersembunyi boleh terang-terangan boleh aku ngerti pak siang sepuh-sepuh aku matur bocah-bocah yang di medsos itu malah saya anjurkan untuk posting kebaikan karena kalau kebaikan gak di posting yang viral itu kemaksiatan apa maksiat dan perbuatan dosa banyak yang viral? karena orang baik gak mau posting ini lu bocah-bocah youtube ku sing matanin dulu kayak aku kan mau kuih yang mau potongi sing pas duk orang kok malah kontroversi yang dadeknya ku katah musuh ini ku omongan ku lo dipotong tapi potongan ya orang pas jadi sesu kaya youtuber ku sing dihisap nomor lu nomor siji mata ini nomor lu rodi jini dipotong sing api-api duk viral game di tiktok main fpi EFYP saya gak apa-apa viral kok cuaks viral kiu-kiumpuk ceru viral gak bahaya tah viral lak coro bahasa santri bukan gak bahaya leh layadur tah gak bahaya tah maka kebaikan itu perlu divilarkan supaya apa? supaya kebaikan itu bisa menular kepada orang lain karena lak mau ngelek suul hulu kiyuk di amal yang jelek itu menular orang usah dikongkong mawan bisa nular tapi lak api ini ku kudu ditular sampai jam setengah kali ulas kalo ajeng teng sayakan ajeng diteruski pala kiyai Usman sampai jam telu isu jodoh 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 nur muhammad la ilaha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalhi ala syedina muhammad wa ala wa na'udbika mingsu'il khadimah wa adagina jannad amal abrar ya aziz, ya ghofar, ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin sedaya panitia masjid jamik maturnubun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh